1, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan perusahaan rata. Salah, salah. Salah. Salah, salah. Salah, salah. Persatuan Indonesia, persatuan Indonesia, apa, apa, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam perusahaan rata. Saya atas nama pribadi Ketua DPRD Kabupaten Lumajang ingin menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Lumajang, khususnya kepada anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang dengan insiden tidak hafalnya saya untuk melapatkan teks Pancasila. Apapun keadaan saya, saya merasa itu tidak pantas dilakukan atau terjadi kepada Ketua DPRD dimanapun dan siapapun itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam paripurna DPRD ini, dalam ruangan yang terhormat ini, Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Untuk menjaga marwah DPRD Kabupaten Lumajang, untuk menjaga dan menjadikan ini pembelajaran bagi kita semua, siapapun pemimpin di negeri ini. Oleh karena itu, ucapan maaf yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Lumajang, kepada anggota DPRD, kepada pemerintah Kabupaten Lumajang, Dan kepada seluruh elemen masyarakat Lumajang, dimanapun berada, kegaduhan ini untuk segera diakhiri. Dan kepada teman-teman mahasiswa, tetaplah menjadi alarm bagi Indonesia, tetaplah menjadi pengingat bagi kita semuanya. Saya yang lahir dari Rahim Santri, dikader di Nahdlatul Ulama, dikader di Partai Kebangkitan Bangsa, Dan dikader dan dibesarkan oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dengan ini sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika diizinkan, pengunduran diri saya ini akan berlaku setelah Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang, membacakan pengunduran saya secara tertulis. Jika Paripurna mengizinkan hari ini, saya ingin menuntaskan tugas terakhir saya untuk memimpin jalannya Paripurna pada hari ini. Apakah diizinkan? Jangan lupa like, subscribe, social media Tribun Muria.